Apakah ada bid'ah hasanah? Jawaban saya, apa kurang yakin dengan perkataan Nabi Kullu bid'atin dolalah? Atau kurang jelas? Jadi, Nabi mengatakan di dalam hadis bahwa Fa'inna kulla bid'atin dolalah Sesungguhnya, setiap bid'ah itu dolalah Nabi tidak mengatakan illa, kecuali Jadi, Nabi tidak memberikan pengecualian Karena Nabi tidak memberikan pengecualian Maka bid'ah itu tidak ada yang hasanah Tentu saja bid'ah yang dimaksud Sesuai dalam hadis Nabi Yang pertama adalah, harus perkara yang baru Kalau bukan perkara yang baru Maka bukan bid'ah Baru saja tidak cukup Harus fi amrina hadha Dalam urusan agama Kalau baru bukan urusan agama Maka dia bukan bid'ah Handphone, bukan urusan agama itu AC, bukan urusan agama Mobil, itu urusan dunia Antum a'lamu bi'umuri dunyakum Kata Nabi Kalian lebih tahu tentang urusan dunia? Kalian Jadi, Nabi mengatakan Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian Jadi, urusan dunia silahkan berkreasi Silahkan buat yang baru-baru Silahkan riset Silahkan kreatif Yang ke Tiga Malai samin hu Yang tidak ada dalilnya Kalau baru, tapi ada dalilnya Boleh Contohnya apa? Nabi bersabda Fa'alaikum bisunnatih Wasunnatil khulafair rasyidin Ketika Nabi masih hidup Tidak ada Tapi Nabi memberikan rekomendasi Apa itu? Yang dikerjakan oleh Khulafair rasyidin Meskipun khulafair rasyidin itu Mengerjakan Sesudah Nabi wafat Tapi karena ada persetujuan dari Nabi Yang dikerjakan khulafair rasyidin Bukan bid'ah Demikian pula Yang dikerjakan oleh para sahabat Atas pengetahuan Nabi Maka itu juga bukan bid'ah Itu namanya takriri Persetujuan Nabi Ketika Bilal Solat Sebagaimana dalam hadis tadi Itu disetujui oleh Nabi Dan prakteknya Tidak setiap yang dikerjakan sahabat Itu disetujui Nabi Seperti kasusnya Mu'awiyah Yang mengucap Ya Rahamuqallah Pada saat solat Ditegur oleh Nabi Saat rifa'ah Mengucap Alhamdulillah Saat solat Ketika bersin Disetujui oleh Nabi Jadi ada yang disetujui Ada yang tidak disetujui Maka Di zaman Nabi begitu Nah kalau sekarang kita mau membuat perkara yang baru Siapa yang mau ngasih Persetujuan Sementara Nabi sudah Wafat Maka Ketika Seseorang melakukan Satu perkara baru di dalam agama Dalam hal Akidah Dalam hal Keyakinan Dalam hal ibadah Maka itu namanya Fit'ah Ini Itu kan terjadi di Khulafah Roshidin Jadi memang untuk kasus Al-Quran Itu sudah jelas Di dalam Al-Quran Juga disebut Dhalikal kitab Itu adalah kitab Dalil ini Masuk kitab tidak ditulis Ada dalilnya Sehingga ketika ada dalilnya Maka itu bukan Bukan fit'ah Ada dalilnya Dalikal kitabu Tilka ayatul kitab Ada banyak kata-kata kitab Bahwa Al-Quran itu adalah kitab Berarti dalil Al-Quran itu Kitab Masuk kitab ada di Pelepah kurma Ada di kulit Ada di Tulang Jadi memang betul Di zaman Nabi itu Ada sebagian yang Menuliskan Tapi belum dibukukan Baru dibukukan pada masa Hulafa'ur Rashidin Maka pembukuan itu Juga tidak termasuk Fit'ah Kenapa? Karena Sudah disetujui oleh Nabi Fa'alaikum bisunnati Wasunnatil hulafa'ir rashidin Hendaknya ikut sunnahku Dan sunnah hulafa'ur rashidin Dan segala macam cara Yang terkait dengan Teknologi Atau sarana-prasarana Yang dapat memudahkan kita Untuk beribadah Itu bukan termasuk Fit'ah Karena tidak mengubah Inti ibadah Tidak mengubah inti Ibadah Ketika kita adhan Pakai mikrofon Apa inti ibadahnya berubah? Tidak Ketika kita naik Pesawat untuk pergi haji Apakah inti ibadahnya berubah? Tidak Itu adalah Sarana-prasarana Sehingga sarana-prasarana Atau metodologi apa saja Yang memudahkan kita Untuk beribadah Itu Namanya wasilah Dia bukan termasuk Fit'ah Maka kita boleh menggunakan wasilah Baik itu wasilahnya ilmu Seperti ilmu alat Ilmu tajwid Itu adalah wasilah Dia bukan Inti Ibadah Sehingga kita bisa menggunakan wasilah Untuk menuju inti ibadah Dan itu bukan Fit'ah Fit'ah itu dalam Hal Tadi Keyakinan Akidah Ibadah Dalam masalah mu'amalah? Tidak Kalau dalam Pengertian di Muhammadiyah Istilahnya adalah Min umurid ta'abbudi Jadi Fit'ah itu adalah Min umurid ta'abbudi Dalam urusan-urusan I Ibadah Adapun Min ghairi umurid ta'abbudi Selain dalam urusan Ibadah Itu tidak ada Fit'ah Dan kalau untuk mengudahkan Itu tidak masuk fit'ah Contohnya tadi Identifikasi Nama Solat dikasih nama Tahiyatul Masjid Nabi tidak pernah ngasih nama Tapi itu bukan fit'ah Itu namanya istiqrok Itu dianalisis Oh dikasih nama Tahiyatul Masjid Atau kalau di Muhammadiyah Ada Solat Tadi Dua rokaat Ringan Sebelum Tarawih Nah dikasih nama Ift'ah Itu Namanya analisis saja Sebagaimana Solat Ba'diyah Qobliyah Nabi tidak pernah mengatakan Solatlah Ba'diyah Solatlah Qobliyah Yang ngasih nama siapa? Ulama' Itu istiqrok Demikian pula Rukun solat ada 13 misalnya Maka Siapa yang Menjelaskan 13 tadi? Ya ulama' Nabi tidak pernah mengatakan Rukun solat ada 13 Nabi juga tidak pernah mengatakan Syarat wajib Solat ada 5 Nabi tidak pernah menyebut Rukun wudhu ada 6 Menurut Madhab Syafi'in 6 ya Rukun wudhu ada 4 Menurut Madhab Hanafi ada 4 Rukun wudhu ada 7 Menurut Madhab Maliki ada 7 Nabi tidak pernah mengatakan begitu Tapi itu semua Dianalisis oleh para ulama Agar memudahkan kita Di dalam beribadah Ini namanya istiqrok Itu tidak termasuk Bit'ah Karena Bit'ah itu dalam masalah Akidah Dalam masalah I Ibadah Allah'alam Bisa Terima kasih Terima kasih telah menonton!